Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, pagi, bersama gue Syafil di Syafil Bahasa Sinema. Dan untuk kesempatan kali ini, gue dan teman-teman kembali lagi ingin membahas satu buah film, yaitu film Terbalas Kejam yang merupakan karya debut dari rumah produksi Tiger Wong Productions dan merupakan film terbaru dari Teddy Suriyad Majer. Oke, film ini tuh rilis di Amazon Prime, gak tayang di bioskop, dan udah bisa ditonton secara legal di sana gitu. Oke, dan malam ini gue dan teman-teman ingin membahas beberapa hal mengenai film ini dari beberapa sudut pandang gitu. Oke, sebelumnya untuk teman-teman semuanya yang udah pernah nonton karya-karyanya Teddy Suriyad Majer sebelumnya gak? Dari Anton sendiri, pokoknya udah pernah. Anton itu mic-nya belum, masih belum dihidupin tuh? Film Bang Teddy baru ini yang nonton. Yang Love the Man, The Woman itu belum. Oke, oke. Kalau untuk Ravib sendiri? Sama sih, Berbalas Kejam kayaknya, film pertama yang gue tonton dari itu ya. Oh iya, oh iya, yang apa? Berarti kayak Lovely Woman gitu belum nonton ya? Belum, Lovely Woman-nya yang Donnie Damara itu belum. Oke, kalau Reza Radian udah sering lah ya? Bagus-bagus udah sering nonton filmnya ya? Sering. Lovely Man udah sih. Oh Lovely Man udah. Kalau dari Lovely Man, itu suka gak sama Lovely Man gitu? Suka sih, karena kan yang paling menonjol itu actingnya Donnie Damara sih. Kalau ketika udah nonton Lovely Man, ketika nonton Berbalas Kejam, ada gak? Satu sisi directing atau style gitu yang kelihatan, oh ini memang dia banget, memang si Teddy Surait Maja banget gitu. Dari dua film yang udah ditonton dari Teddy Surait Maja ini, ada gak? ciri khas yang kelihatan, kelihatan dari dia gitu. Atau, 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 atau keduanya ya memang berbeda aja, gak ada ciri khasnya gitu, atau gimana? Kalau deh rapikin gue sendiri sih, berbeda sih dari Lovely Man ya. Karena nih, ini kan berbalas kejam ini, mengambil tema yang udah jarang dibahas di Indonesia ini. Revenge trailer ya? Ya kayak Prisoners. Revenge trailer. Prisoners. Kayak apa? Kayak, lebih kayak Prisoners, cuma bukan penjurikan. Oh, iya, iya. Prisoners. Semacam, jadi si Reza Hardiani itu kayak Hugh Jackman. Iya. Iya, oke. Oke, lanjut deh. Kalau Anton tadi pertama kali nonton ini. Pertama kali. Iya. Berarti ketika pertama kali, berarti kan gak ada ekspektasi gitu kan? Maksudnya, paling kan cuma pernah mendengar. Maksudnya, cuma pernah mendengar aja kan kalau di Sutradara. Lantai itu dia kan di drama ya, yang sebelumnya. Iya, seperti lo bakal beda. Bakal beda nih dia ngejarah thriller gitu. Yang notabene kan, akhir-akhir ini juga emang jarang atau gak ada kan yang kayak gini. Iya, iya. Betulnya emang pertama kalinya, dia mendirect film yang modelin kayak gini. Pertama kan Love Seaman itu memang kental banget sama dramanya. Sebelumnya ada sih, dia buat Affliction. Gue juga belum nonton filmnya di Netflix kan. Itu kayaknya itu lebih, katanya lebih ke memang, katanya awalnya dijual sebagai horror. Tapi, lebih ke nge-thriller gitu jadinya ketika udah. Apa judulnya, bro? Affliction. Lovely Man. Oh, iya. Affliction. Affliction. Di Netflix lah. Itu yang main istrinya sendiri kan? Raya Hanun yang main. Yang Nirina Zubir itu ya? Affliction yang Nirina Zubir bukan? Eh, bukan ya. Itu paranoia. Affliction yang main si istrinya. Istrinya, istrinya Mas Tridi. Kita, kita. Paranoia. Istrinya sendiri yang main. Raya Hanun sama. Itulah. Yang paling, menonjolnya palingan Raya Hanun, Ibn Jarmil. Jalaknya juga. Yang baru masuk nih. Si Arti ini. Yang Arti udah nonton gak sih? Yang berbalas kejam. Eh, kok keluar. Siapa? Lanjut, anjut. Oke, itu soal Teddy isunya. Berarti, emang gak ada ekspektasi gimana, tapi ini temanya unik. Cuma sekedar gitu aja berarti ya. Gak taunya, bahkan bukan tahu ini jarapan Teddy ya. Cuma, wah ini thriller, revenge thriller, film Indonesia lah. Hmm, iya. Itu. Ekspektasinya. Tapi, untuk kembangin revenge thriller-nya, di Indonesia memang jarang ya. Jarang. Gue juga ketika. Jarang diciptakan. Ketika ngingat-ngingat gitu, gak keinget gitu sih. Gak keinget film apa gitu yang kayak gini. Makanya memang banyak-banyak. Maksudnya, yang orang nge-review juga kan, kebanyakan banyak tema yang benar-benar baru gitu di film Indonesia. Kayak bener-bener ini temanya. Jadi, seakan ini Teddy Membawa tema ini sih. Tapi kan ini kan, maksudnya ketika kita lihat juga ini kan dari PH-nya masih PH bar gitu kan. Dari Baimuang sama istrinya gitu. Maksudnya, ketika mendengar produsernya ini, si Baimuang lah yang mungkin dalam beberapa sisi memiliki reputasi yang kurang bagus. Ketika ketika tahu ini oh si Baimuang nih yang akan menggarap sebagai produser. Ada gak sesuatu yang agak menurunkan 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 itu lah, menurunkan minat gitu kepada filmnya? Sebelum nonton sebelum nonton ya, gak tahu kalau ini produsernya Baimuang. Iya, karena ada karena dia berperan disitu kan ya, jadi salah satu perampoknya. Wah ini ternyata emang proyeknya dia. Supporting actor ya. Supporting actor-nya itu. Oke. Ya juga kan pertama kali nonton juga gak tahu sih itu Baimuang. Gak tahu kalau ini proyeknya Baimuang. Jadi bagian dari film ini. Ya, jadi produsernya. Oke. Gue udah ngomongin, oke, oke kalau selanjutnya kita ngomongin soal kalau soal Reza-nya gimana? Maksudnya, kan udah banyak kan, udah sering lah pasti nonton film-filmnya Reza gitu. Apakah apakah kali ini ada sesuatu yang yang diberikan terbaru dari Reza yang belum dilihatin sebelumnya atau ini udah sering aja Reza ngelakuin hal-hal kayak gini di film-film. kalau di film sih kayaknya ngeborong semua ya dari apa melankolis si karakter itunya gimana, amarahnya gimana, yang sampai meledak gitu di akhir film. Kayaknya ini range-nya range acting-nya juga bagus nih. Jadi apa namanya, ini push-nya dari melankolisnya ada geramnya dia sebagai korban yang melihat keluarganya dibunuh depan matanya sendiri itu masuk sih kalau untuk karakter Regia ini. Kalau untuk karakter itu sendiri yang membedakan Reza disini sama yang Reza yang sebelum-sebelumnya yang udah main puluhan film itu kalau menggunakan Ravid sendiri. kalau menurut gue sih mungkin dia berbalas kejam ini acting Reza Rian ini berbeda dari film-film sebelum Amerika yang lebih banyak dramanya ini kan dia ini first time dia main di film thriller atau ada film yang lain orang juga ikutin thriller atau ini baru pertama kali dia bermain film trailer Reza dia ada main film thriller saya ingat gue dia jadi sutradaranya juga tapi film menek tapi kayaknya memang yang pure thriller baru ini dia main thriller serius jadi jadi menurut gue ini kita dapat persembahan baru Reza Reza Radin ya itu menurut gue dia paling menonjol di film ini dari awal sampai akhir iya si Reza yang paling menonjol oke kalau sebelum sebelumnya kalau melihat satu lagi gimana sebelumnya melihat Reza Radin yang lebih kental akan dramanya film-film yang dia mainkan itu ya berbeda sih semenjak kita menonton berapa jam ini karena dia kan baru pertama kali ya main di film thriller ini hal yang baru sih bagi Reza Radin dan juga dia memberikan performa yang terbaiknya banyak nih kan udah mulai-mulai yang bilang kalau Reza akan menang FFE ini misalnya dia bisa masuk FFE lagi menurut kalian itu di serve atau enggak gitu untuk tahun depan atau tahun ini untuk tahun ini tahun ini lah tahun 2023 2023 2023 biasanya FFE bulan 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 10 akhir-akhir tahun bulan 10 tahun ini bisa sih bisa deh yang proyeknya kan masih panjang masih banyak lagi setelah ini maksudnya untuk sementara masih nominasi oke maksudnya minimal dapat nominasi bisa bisa minimal dapat nominasi bisa oke ini untuk yang baru masuk nih mau gimana mau nyidupin atau gimana udah mau udah nonton filmnya atau gimana nih si Ardi ini oke 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 lanjut lanjut ke momen favorit di filmnya momen favorit di filmnya momen favorit itu nah setelah dia terapi itu ya sebelum naik kaki oh yang pembunuhan pertama ya kan sama yang karakter Laura Basuki yang apa melupakan melupakan trauma itu itu tanggung jawab kamu kan nah dia kan itu jadi termotivasi banget kan oh iya iya jadi kan pas kebetulan dia masuk taksi ini spoiler gak apa-apa ya gak apa-apa ini yang gimana udah nonton itu gimana ini yang gak loginnya siapa belum nonton bang belum nonton belum nonton yaudah dispoilerin apa dispoilerin boleh bang boleh bang kasih jangan spoiler nah lanjut lanjut yang itu tuh yang pertama dia ngebunuh yang di dalam taksi itu yang yang ketika dia sadar ada tato itu ya kalau itu ada tato terus pas kameranya itu stay terus diekspresinya beza itu kan dari mulai dia marah sampai ngeluarin air ke mata itu epic sih salah satu momen epic disitu gue setuju sih itu paling the best ini tuh aja sih yang paling best menurut gue sisanya kesananya ya agak monoton disebut agak monoton kayak agak anti klimat tadi kalau momen paling itu paling gak disukain gitu di filmnya apa yang itu terakhir yang menjelang ending yang gimana ketika karakter Baim Wong itu sebelum adu jotos adu perang itu dia sempet ngebotakin rambut dulu terus ditungguin sama karakter reja itu agak kocak dan itu sepertinya scene paling gak guna sih kocak ngebotakin rambut dulu sempet tapi itu katanya si Baim Wong beneran botakin rambut maksudnya bukan dibuatin gitu adegan bener ya disitu cuma kayak ada semacam apa kalau kata Naruto ceramah no jutsu itu pasti terakhir wah itu udah mulai jadi pas dia ngekill dua korban pertama itu seru sih apalagi yang kedua itu semacam kreatif kreatif itu ya kayak Hugh Jackman dia nyiksa Paul Dano itu dia kan beli ini beli itu sampai ke suatu tempat disiksa kayak gitu selain itu kan ada juga referensi ke oldboy kan yang palu itu tapi kayaknya belum sebut tau itulah maksudnya filmnya belum terus biasanya kan maling kalau mau maling itu pakai penutup wajah seharusnya kan seharusnya dipakai sih penutup wajahnya biar nampak malingnya gitu iya 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 awal filmnya seru tapi di sampai akhirnya ampas menurut gue eh kalau romans antara si dokternya dokter amanda sama si itu siapa nama karakter karakter utamanya yang adam ah iya antara dokter amanda sama adam itu menurut kalian itu sebenarnya membangun cerita memang penting untuk cerita atau sebenarnya gak usah ada juga gak apa itu usah ada sih gak apa apa itu mana dadakan dadakan banget ya dadakan banget itu langsung bisa tapi chemistry-nya dapet sih kalau untuk progres ke narasinya sih kalau kemistry sih memang Reza sama Lora kan udah main di beberapa film yang bukan film pertama mereka udah sering juga sih mereka berpola apa berhasil mereka pernah main film gitu tentang mereka pacaran beda agama gitu film oh iya 9 2010 biasanya jadi keribu gitu kan keribu itu jadi keribu gitu itu oke sih sama yaitu yang itu oke sih pacaran beda agama itu ya itulah maksudnya kalau dari unsur teknisnya sendiri gimana udah oke tau biasa aja tau udah gimana ya standar lah standar bagus tidak terlalu buruk udah udah yang itu ya gak ada hal-hal yang mengganggu maksudnya hal-hal yang mengganggu gitu gak ada gak ada hal-hal yang benar-benar mengganggu gitu ya bener bang kalau SSS ada gak yang di SS momen-momen yang di SS itu gak ada gak ada gak ada loh-hal masuk gak di SS loh-hal masuk gak di SS loh-hal loh-hal masuk gak di SS loh-hal gak mending SS tang wey tang wey yaudah langsung ke intinya biar kita bisa bahas yang lain gitu ini menurut gak adalah film yang akan kalian rekomendasikan kepada orang lain atau menurut kalian yang udah film ini sekedar lewat aja gitu ya kalau direkomendasikan iya sih kalau sekedar lewat aja tapi masih 2,5 di kurang menurut gue awal-awalnya sama kayak berarti sama kayak eksekusinya kurang mateng berarti ini setara NN menit setara NN menit men lebih buruk David waktu itu kan disuruh nonton David ya itu gue pas pulang nonton NM itu langsung nonton David sih udah nggak terlalu banyak dibahas tuh udah udah bahas tiga kali jadi gue udah bahas di tiga channel jadinya nusah lagi bahas tidak lagi udah bakti kalau Anton akan merekomendasikan kalau rapid sekedar lewat aja lewat saja oke yaudah itulah bahasan mengenai film berbalas kejam dari kami yaudah udah kalau mau nonton nonton aja di Amazon Prime atau mau nonton dimana tapi kalau bisa nonton yang legal aja lah maksudnya oke oke